Terima kasih Perkenalkan saya Muhammad Fikri Alisa Judin dari Prodi BGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, perwakilan dari UPBJJ Universitas Terbuka, Surabaya. Saya mengajari salah satu desa terpencil di Kabupaten Gresik, tempatnya di Madrasa Intidaya, Nurul Ulung Bumbeng, Kecamatan Bunga. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang media great lead dapat mempermudah pembelajaran jarak jauh. Berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan konsepnya pembelajaran ini memungkinkan setiap orang dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa perlu khawatir terhalat oleh jarak dan waktu. Hal ini sesuai dengan tujuan dididikannya Universitas Terbuka Yami untuk menyediakan layanan pendidikan tinggi bagi warga negara Indonesia dimanapun tempat tinggalnya. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini telah merasakan bagaimana proses kegiatan belajar jarak jauh telah dilaksanakan. Dalam upayanya untuk menyediakan layanan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, Universitas Terbuka telah mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam layanannya, baik layanan akademik maupun administratif. Dalam bidang akademik, penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, ini telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media online atau daring yang sudah tersedia, baik itu berupa web, media sosial maupun media lainnya. Salah satu media yang mudah diakses dan dapat mengakomodasi kebetulan proses belajar pendidikan tinggi dan terbuka adalah Petlet. Apakah para hadirin semua yang ada di sini, ada yang sudah familiar dengan Petlet? Jika belum, saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu Petlet, tapi sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Pengajar membuka website dengan mengetik www.pd.com Kemudian pengajar melakukan wajib dengan menggunakan email yang sudah terdaftar Pengajar akan memberikan satu contoh soal, yaitu mata kuliah pembelajaran PKN TSD Dalam bentuk audio Yang maaf kalau suaranya berdu, karena ini saya buat sendiri Setelah soal terunggah dan tersipat dalam media Petlet, kemudian pengajar memberikan link yang sudah disediakan oleh media tersebut Untuk diberikan kepada mahasiswa Dari video tersebut, jadi Petlet adalah sebuah situs online yang memungkinkan Anda baik pengajar maupun pembelajar Mampu berkolaborasi dalam media baik berupa teks, audio, video maupun konten lainnya Petlet diadab lebih unggul dibandingkan dengan media online lainnya Karena Petlet memiliki beberapa keunggulan di antaranya Yang pertama, mahasiswa tanpa memiliki akun sudah dapat mengakses konten tersebut Keunggulan yang kedua, mendukung semua format tipe file di antaranya Baik berupa PDF, Microsoft Excel, audio, video, HTML, Microsoft Word, PCPG, dan Microsoft PowerPoint Selain itu, keunggulan lainnya Selain dapat diakses dengan menggunakan perangkat laptop atau PC Juga dapat digunakan dengan smartphone atau handphone Android Sudah mudah kan? Selain memiliki beberapa keunggulan, Petlet dapat digunakan sebagai media pembelajaran Ada pun pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan media Petlet adalah Petlet dapat digunakan tidak hanya sebagai media pembelajaran utama Tetapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran pengayaan atau pendukung Berikut adalah tampilan web Dimana materi yang sudah diunggah oleh pengajar Merupakan salah satu bentuk media pembelajaran utama Setelah mahasiswa melihat video tutorial yang sudah diunggah oleh pengajar Mahasiswa mengunggah hasil eksperimennya ke dalam media Petlet Dalam tugas tersebut merupakan salah satu bentuk media pembelajaran pengayaan Selain itu, Petlet juga berguna sebagai media perpustakaan online Sebagai mana terlihat, formulir rujukan materi dan beberapa dosen materi Dapat tersimpan dengan rapi dalam Petlet Apabila mahasiswa ingin mencari materi yang diinginkan Mahasiswa dapat mengakses konten perpustakaan online Yang sudah disediakan dalam media Petlet tersebut Selain dapat digunakan sebagai media pembelajaran Pengajar juga dapat memfasilitasi beragam jenis pembelajaran Ada pun jenis pembelajarannya Yang pertama adalah pembelajaran individu Dimana mahasiswa belajar secara sendiri dan mandiri Pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran diskusi Dan yang ketiga adalah cooperative learning Dalam pembelajaran tersebut melibatkan interaksi antar mahasiswa Salah satu contoh, di depan ada tugas individu Tugas diskusi dan tugas blokok Dalam tugas yang melibatkan interaksi antar mahasiswa Pengajar dapat memantau proses jalannya diskusi Atau interaksi lain yang dilakukan oleh mahasiswa Dengan menggunakan media tersebut Oke, setelah tadi pengajar memberikan link kepada mahasiswa Sekarang mahasiswa membuka link tersebut Mari kita simak video berikut ini Pengajar membuka link yang tadi sudah disediakan oleh pengajar Tanpa harus memiliki akun Mahasiswa sudah dapat mengakses konten tersebut Dalam penerjakan, mahasiswa bisa langsung mengerjakan dalam kolom yang sudah disediakan Atau bisa kopi pasta dari mikrosumun yang sebelumnya sudah disediakan oleh mahasiswa Dilihat dari bentuk soalnya merupakan soal indikator C5 dalam bentuk SI Atau membutuhkan thinking yang tinggi Soal C5 atau Cara berpikir yang tinggi saja bisa dikerjakan dengan menggunakan media petread Apalagi soal yang membutuhkan cara berpikir yang rendah Selain itu, petread juga mendukung akun classroom google Dimana disitu ada beberapa menu Ada menu forum Dimana semua interaksi yang dilakukan oleh pengajar dan mahasiswa Akan tampil di menu forum Kemudian ada menu tugas kelas Disitu ada tugas Tugas quiz, pertanyaan, dan bahan ajar Kemudian ada anggota Dimana pengajar dapat membuat Klasifikasi kelasnya Salah satu contoh ada kelas A, kelas B, dan kelas C Dan nilai Dimana pengajar setelah memberikan soal Mahasiswa mengerjakan soal tersebut Kemudian ada feedbacknya Jadi mahasiswa tidak aksel mengunggah Kemudian mahasiswa memberikan feedbacknya Setelah pengajar memberikan nilai Kemudian ada komentar kekurangan Apa saja yang dari hasil jawaban mahasiswa tersebut 30 menit Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Terkait tanggapan pembelajar Saya melakukan simulasi dengan konsep Saya berperan sebagai tutorial yaitu admin Dan saya melibatkan 27 mahasiswa universitas terbuka Dalam simulasi yang saya lakukan Yang pertama membuat menyampaikan butir soal Yang kedua mengunggah soal tersebut ke dalam padlet Dan mahasiswa melakukan simulasi Dan yang terakhir memberikan kuis soal terkait tanggapan Apakah mereka mendukung penggunaan padlet atau tidak Hasil survei dari 27 mahasiswa Sebagai sembring menyatakan Indikator yang pertama Saat simulasi tugas tutur Apakah mahasiswa menemukan kesulitan Hasilnya 7,4% menyatakan sangat setuju 55,6% menyatakan setuju Indikator yang kedua Apakah mahasiswa menyukai jika tugas tutur diberikan Melalui padlet Hasilnya 14,8% menyatakan sangat setuju 55,6% menyatakan setuju Indikator yang terakhir Apakah mahasiswa merasakan jika tugas tutur yang diberikan dengan padlet Telah meningkatkan keefektifan belajar mereka Hasilnya 14,8% menyatakan sangat setuju 63% menyatakan setuju 14,8% menyatakan tidak tahu Dan hanya 7,4% menyatakan tidak setuju Ini berarti padlet sangat membantu bagi mahasiswa Dalam mengerjakan tugas dari tutor Sehingga tugas tutor yang biasanya diberikan secara manual atau tulis tangan Ini bisa dialihkan dengan menggunakan media padlet Baik waktu sudah habis Terima kasih Terima kasih telah menonton!